Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa... Sampai jumpa... Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai... Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mewakili komisi 4 juga mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, penyerahan dan penerimaan 35 ODGJ Pasca Rawat Rumah Sakit Jiwa Dr. Marijuki Karimah Bogor, kepada yang terhormat Koordinator Militas Sektor dan Integrasi RSD Dr. Haji Marijuki Mani Bogor, yang terhormat Kepala Bidang Perdayaan Sosial pada Dilan Sosial Kota Tasi Malayan, yang terhormat Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Tarih Hati dan 2 orang perwakilan ODGJ disilakan untuk menempatkan diri di depan mohon disaksikan oleh yang terhormat wakil ketua komisi 4 DPRD kota Tasik, Malaya selanjutnya diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan selanjutnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyerahkan kepada ketua MKS ya baik mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, ini saat teman yang ditutupu, kenapa? karena ini prosesi serat lima kembali ketiga puluh lima meningkatnya paskara wakil masyarakat namun demikian mungkin biar ada apa namanya ya pesan-pesannya dari ketiga puluh lima paskan paskara wakil untuk mencurahkan isi hatinya saya akan pandu ya saya akan tanya siapa yang ya apa-apa ya saya tanya-tanya ya apa yang ini testimoninya ya test testimoninya apa yang bagaimana perasaannya dirawat di rumah sakit maju di mati coba sampaikan seneng gak? seneng gak? seneng dirawat di sana ya ketuk tangan dong ketuk tangan semua kegiatan kalian apa di rumah sakit coba pagi-pagi bangun terus abis habis lalu apa? ditensi ditensi terus apa lagi? diobatin diberi obat kayak diperlisan dokter enggak? diperlisan dokter setiap hari ya suka seneng gak tiap pagi? ada seneng ya? seneng apa tuh? ha? ha? gimana jawabannya? cabut tangan om ma'ibu oke sekarang ke Erwin makasih ke Erwin Ben jawabannya harus menegas nih payah sama ini malu-malu ya biasanya di rumah sakit Erwin ya coba disebutin Dari bangun tidur apa yang Erwin jalani terima kasih untuk rekan hari ke hari kita berjalan sama Ewin katanya ada rekuet cuci tangan coba cuci tangan yang sudah dilajarkan oke terus seperti apa ayo 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 cuci tangan dikasih cuci tangan mana itunya oke bentar mana tangannya mana tangannya ya saksinya teman-teman ini salah satu simulasi cuci tangan yang sudah dipelajari terus diperlukan diperlukan ya di dalam ke sana tuh ya di dalam ke sana ya oke ya ya terus dipergantiin ya ya terus terus oke sudah mati untuk sisir tangan 6 langkah ya nah sekarang yang terakhir nih pesan-pesannya di mana selama dirawat ya jangan ketinggalan mau bahas terus apa lagi Oh dikasih makan ya sempat ngikutin program Rehabilitasi nah apa erwin yang dilakukan di situ apa erwin kegiatannya habis itu kan ada kegiatan olahraga kemudian kesetiaan gitu ya erwin itu mengikuti nggak mengikuti program terapis sosial yaitu menanam hidroponik jadi temen-temen Bapak Ibu untuk terima kasih dari perwakilan pasir kita ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan di LKS sementara-mudahan semuanya juga kembali hidup produktif dan mandiri masyarakat untuk itu Bapak Ibu pada hari Kamis ya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 kami dari tim pelayanan kesehatan jauh masyarakat dan telah terima 35 pasien paskawan menyerahkan kembali Bapak pasien paskawan kepada ketua LKS kepada Bapak Dewan kepada Ibu Dina sosial kepada Bapak dari Dinas kesehatan menyerahkan kembali ke 35 pasien paskawan untuk dilanjutkan penanganan paskawan perawatan kembali Bapak Dewan kepada Bapak Dewan kepada Bapak Dewan kepada Bapak Dewan dan Kota Tasimelaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam penanganan ODGJ bersama antara Pemirat Kota Tasimelaya dan rumah sakit Dr. Haji Mbak Cugibadi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang saya hormati Bapak Pimpinan LKS Menteri Hati kami serahkan kembali 35 pasien paskawan yang telah melalui proses rehabilitasi di rumah sakit Dr. Haji Mbak di Bogor untuk dilanjutkan perawatan pendampingan dan perawatannya secara baik secara medis berkerjasama dengan pendidikan terkait dan secara sosial di lingkup LKS Menteri Hati. Kami titipkan semoga amanah. Amin. Jadi mungkin Pak saya titipkan 35. Terima kasih. Kami terima lagi ya Bu ya. Terima kasih. Kepada... Assalamualaikum... Kembali kembali Kepadalah... Kepada... Mereka... Bermasak itu... Teman-teman... Kepada... Pihak pemerintahan Kota Tasimelaya... Atas kerjasamanya... Terima kasih. Beribu-ribu terima kasih. Keberatan-keberatan, mudah-mudahan, pendepannya lebih intensif dan lebih konsumsi lagi. Dan mudah-mudahan kita tidak akan putus sampai di sini. dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah membantu saudara-saudara kita ini diterima kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu oleh Allah SWT dan mudah-mudahan dibalak oleh Allah SWT amin saudara-saudara kita di mentari hati lagi ya mudah-mudahan nanti pasca bisa berguna lagi nanti bisa bekerja amin dirinya sendiri terima kasih mohon maaf kepada ibu kabin dan wakil ketua DPRD mohon maaf wakil ketua komisi part DPRD untuk masih tetap berada di depan akan dilanjutkan dengan penyerangan kelakar laman pembangunan kota-kota sekalaya dari kabin perdayaan sosial dan piaga penggantaran dari ketua LKS sebuah nyari sebagai menuju perhatian aplensiasi dan penghargaan kepada rumah sakit jiwa dokter Haji Marju yang selama ini telah berkomunikasi berkoordinasi dan bersinergi dalam pelayanan kesehatan jiwa siap ibu kami terima piaga penghargaan ini pelakat ini mudah-mudahan ini sebagai simbol kerjasama antara pemerintahan kota Tasikmalaya dengan rumah sakit di rumah sakit jiwa kita menjalin kerjasama yang lebih baik menjadikan kota Tasikmalaya bebas ODP Jepra dan bebas pasu undang 2021 amin kenang-kenangkan Pak mudah-mudahan ditempel di rumah sakit jiwa Marju Pemati mudah-mudahan nanti lebih ini lagi ya Pak ya aturun Pak padahal mudah-mudahan apa namanya piagam penghargaan ini menjadi bukti kerjasama kami antara sinergi antara LKS ya merupakan kepanjangan dari dinas sosial pekerjasama dengan dinas kesehatan ya dalam lingkup apa namanya pemerintah kota Tasikmalaya dengan rumah sakit Marjungi Mahdi semoga LKS mentari hati tambah maju ke depan amin dan dihantar semua pihak terutama dari kesehatan amin terima kasih Pak terima kasih sehat selalu amin Bapak Ibu hadiri panggungan yang telah berkenan hadir pada acara ini selanjutnya kami mohon maaf yang selesai-selesai atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini mulai dari awal pengiriman yaitu tanggal 12 November 2020 sampai dengan pengulangan dan selesai terima kembali pada hari ini Kamis 3 Desember 2020 serta selanjutnya kami memperkutukan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjungi Mahdi Bokor beserta jajarannya di mana Rumah Sakit Jiwa sebagai MPT dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Direkturat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Palamarta Sukabumi di mana BRS Bers 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 sebagai UPT dari Pementerian Sosial Republik Indonesia juga kepada Direkturat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia serta kami mengaturkan pulang ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Ketua Komisi 4 BPMG Kota Tasik Malaya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasik Malaya atau yang mewakilinya Kepala Dinas Sosial Kota Tasik Malaya atau yang mewakilinya Ketua Lembaga Kesedudahan Sosial Bentari Hati Kemudian dari Poltekes Kota Tasik Malaya serta kami terima kasih pula kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sivil dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas segala bentuk perhatiannya kerjasamanya dukungannya dan partisipasinya sehingga rakyat kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar selamat dan sukses di lahi topik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota Tasik Malaya bebas masuk tahun 2021 Kota Tasik Malaya kemas tahun 2021 Kota Tasik Malaya saya buah boleh beruntik mandiri Kota Tasik Malaya saya buah boleh beruntik mandiri kedalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.